Sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin memasuki babak akhir dengan agenda pembacaan fonis untuk terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kasus ini sejak awal menggayat atensi publik. Dan persidangan Kamis ini ratusan pengunjung datang langsung untuk menyaksikan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa di antaranya adalah pengunjung yang rutin datang tiap kali persidangan. Bahkan saking rutinnya, di antara mereka sudah saling mengenal dan intens berkomunikasi melalui media sosial. Kita kenal masing-masing baik, kita sudah kaya saudara, kenal di sini, ketemu di sini, makan, keluar, kita bareng, apa-apa, bareng. Biasa kan saya orang yang suka ngomong, jadi saya kadang datang ke sini terus nanya-nanya dari mana, kadang dari Surabaya, ada dari Bangka Belitung, ada dari Kalimantan, segala macam. Kita kenal-kenalan terus kita sama-sama menanyakan pendapat mereka ya rata-rata sama pendapatnya bahwa keadilan itu memang harus ditingkatkan dan benar-benar nggak boleh sadali dan nggak boleh tumpul ke bawah tapi ke atas gitu, jadi benar-benar harus rata karena Indonesia itu kan negara hukum, jadi harus benar-benar adil sesuai dengan hukuman yang berlaku di Indonesia. Melihat atensi yang banyak dari publik, ratusan petugas keamanan disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan. Petugas ini merupakan gabungan dari Brimob, Sabharapolda, Reskrim, Polres, dan Polsek setempat. Para petugas disiagakan di beberapa titik penting. Di antaranya di dalam ruangan sidang, di luar ruang, pintu masuk, pengamanan pihak keluarga dan pihak Jessica. Yeset Satria, Indra Raharja melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!